Halo apa kabar semua kembali lagi di channel ini cara 99 dan kembali lagi di segmen total loncerta seperti biasa di video kali ini saya akan membagikan sebuah tema lagi yang sebelumnya saya sudah posting di tab komunitas dan ini adalah tema terbarunya set up total lonceng buat kalian yang bosen dengan tampilan HP Android yang gitu-gitu aja kalian wajib coba tema keren ini karena tema ini bisa banget diterapin di semua tipe HP Android kalian seperti HP Oppo HP pipo HP Samsung HP realme HP Infinix dan di HP Xiaomi pun kalian bisa terapin tema ini dan tidak memerlukan akses rot pastinya Oke tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke tutorial cara penerapan temanya let's get started nah disini pastikan kalian sudah download semua bahan-bahannya yang ada di bawah deskripsi video ini untuk cara download film temanya kalian tinggal di tab aja link temanya yang ada di deskripsi seperti ini nanti akan diarahkan ke browser seperti ini terus kalian tab aja browser Chrome seperti ini jika sudah terbuka halaman downloadnya seperti ini kalian tinggal di tab aja ikon panah seperti ini untuk mendownload jika diarahkan seperti ini kalian tinggal di tab aja browser Chrome nya seperti ini maka pil temanya akan terdownload secara otomatis seperti ini Oke kalau udah terdownload seperti ini pil temanya kalian keluar aja dan yang jelas kalian sudah menginstall aplikasi yang bernama total launcher karena ini adalah set up total launcher Nah jika kalian sudah menginstall aplikasi total launcher nya kalian juga harus download aplikasi yang bernama jet archiver di platform seperti ini nantinya aplikasi jet archiver ini digunakan untuk mengekstrak pil tema yang udah kalian download sebelumnya jika sudah terinstall seperti ini aplikasi jet archiver nya langkah selanjutnya kalian tinggal buka folder download kalian untuk mengekstrak pil tema yang sudah kalian download nah disini sudah ada icon pack dan pil temanya untuk pil temanya kalian langsung aja ekstrak dan untuk paspornya saya udah cantumkan di video ini dalam bentuk tulisan jadi tonton video ini jangan disikip-sikip Oke kalau udah selesai mengekstrak pil temanya dan menginstall aplikasi icon pack nya dan kalian tinggal kembali aja seperti ini dan langsung aja kalian buka aplikasi total loncernya dan kalau udah masuk ke tampilan total loncernya seperti ini langkah selanjutnya kalian tinggal pin shot aja atau cubit layar handphone kalian seperti ini dan selanjutnya kalian tinggal tab di bagian menu ini dan kalian masuk ke bagian launcher option seperti ini dan disini ada tampilan seperti ini silahkan kalian tab di bagian set default home kalau muncul seperti ini kalian tab aja oke dan akan diarahkan ke tampilan seperti ini dan kalian pindahin aja ke total loncernya dan sekarang aplikasi total loncernya sudah menjadi default home kalian kalau sudah seperti ini kalian tinggal pin shot lagi aja layarnya dan kalian kembali tab di bagian menu ini dan kalian tab di bagian backup center seperti ini kalau udah masuk ke bagian menu backup center disini kalian tinggal tab menu titik tiga yang ada di pojok kanan atas ini dan kalian tab lagi info backup dan nanti akan diarahkan ke manager pil seperti ini dan di bagian ini kalian tinggal di tab aja salah satunya langkah selanjutnya kalian tinggal cari pil temanya yang sudah kalian ekstrak tadi oke lanjut dan disini sudah ada pil temanya dan kalian tinggal di tab pil temanya yang udah di ekstrak tadi dan kalau udah masuk ke backup center pil temanya kalian tinggal di tab lagi aja pil temanya dan disini ada keterangan dan restore kalian tinggal di tab aja oke maka penerapan temanya sudah selesai seperti ini nah sekarang temanya udah jadi seperti ini samakan tampilannya dengan yang di review di awal tadi oke selanjutnya untuk sedikit informasi aja jika kalian saat menerapkan tema total loncernya tapi temanya ada yang yang kepotong atau tidak sesuai dengan layar handphone kalian untuk masalah seperti ini kalian tenang aja karena disini kalian bisa sesuaiin sendiri temanya dengan layar HP yang kalian pun untuk caranya kalian bisa tonton video tutorialnya tab disini atau kalian juga bisa cek deskripsi video untuk ke video tutorialnya dan jika kalian masih bingung juga kalian bisa komen di kolom komentar nanti pasti saya balas seperti itu oke dan buat kalian yang pengen coba tema-tema total loncernya keren lainnya kalian bisa cek playlistnya disini oke untuk sedikit tambahan informasi aja jika di sebagian video kalian tidak menemukan link temanya kalian bisa gabung di grup telegram untuk mendapatkan link temanya karena link media fire udah gak boleh di YouTube kalau saya memaksain pin link media fire maka akan dihapus YouTube secara otomatis linknya seperti itu oke mungkin segitu dulu aja review singkatnya dan buat kalian yang tertarik dengan temanya kalian bisa langsung download aja temanya yang link downloadnya saya udah cantumkan di kolom deskripsi semuanya sekian dulu video kali ini buat kalian yang mau nyoba selamat mencoba dan jangan lupa juga di share videonya share juga tema-temanya biar makin banyak yang tahu soal total loncernya dan biar makin banyak juga pengunjung di channel ini biar makin rame aja dan yang kalian pastinya di subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan tentang update-update video terbaru di channel ini dan terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video sampai habis thanks for watching dan juga udah selamat menikmati bye 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 Terima kasih telah menonton!